Aku di Sulawesi Selatan Om, kita deket! Orang Selatan? Aku Makassar Makassar mana Mi? Makassar kotanya Di kotanya, di jalan apa Je? Emang kita tau kan di Makassar? Sampai cepat bencong aja gue tau Aku tau bahasa Manado tuh Hei, mari kita berdoa Terima kasih Guys mau nanya Gue dari Arab tuh apa sih namanya? Bukannya trauma ya? Gini aku Jadi edit aja ya guys Haduh Ini aku mod Ini cape banget nih, aku bisa WFH aja gak sih? Tau gak sih kepanjangan WFH? Apet sama dulu Waiting for him Aku tuh mau work from home aja Cape banget, kesini tuh aku cape Pagi-pagi tuh susah bangun paginya Ke pasar membeli tahu Ini acara apa ya kalau beli tahu Anak magang Sotoy banget ya Kamu ngapain disini? Mau bersihin sih Iya udah bersihin nih kayaknya Cuman ini gak ada debu kayaknya Jadi kayaknya gak usah ya Kan kamu kerjanya buat membersihkan Amel Harus membersihin Tapi ini juga gak ada debu tuh Gada yang kotor Udah kok gitu gak apa Udah bersih Kamu ngapain disini? Ada orang gak? Aku ada ini Ada pelamar kerja katanya Ada sih tadi nunggu di luar Tapi om om serem gitu Ya udah tolong suruh masuk aja Aku kayak gitu Aku panggilin dulu ya Om om serem Apa ya om om serem? Iya berarti mungkin kacamatannya silindernya Halo Halo juga ya Om Swastiastu nama budaya Salam Ini Kak Mongol Mongol stress Kepanjangannya namanya Mongol stress Tapi bu saya boleh protes gak? Saya kata nama ibu Soalnya namanya mirip Jadi kayak gue mirip Itu buat kamera Nama saya Eca Oh Eca Panggil gue Eca aja ya Halo Eca Disini katanya Komika dengan bayaran termahal Setahun berapa ya itu termahal? Anjir hari ini sih Oh iya Kayaknya bukan Komika dengan bayaran termahal Komika sombong juga kayaknya Kayaknya sih gak sombong bu Cuman kadang-kadang Oh kadang-kadang sombong Indonesia itu kita harus agak sombong Karena kalau tidak Suka dilihat orang atas bawah gitu Oh Sebelum dianggap rendah Harus menyombongkan diri dulu ya Ya sekalipun memang juga rendah sih Tapi kan tidak apa-apalah Kita sekali-kali harus pasang bajar Benar Nama aslinya Om Roni Immanuel Iya saya namanya Roni Immanuel Sarjana Psikologi Magister Ekonomi Wow Eh pinter loh Iya Tapi itu baru dalam angan-angan Tapi kok bisa dipanggilnya Mongol stress sih Om Kan Roni Immanuel bagus namanya Kurang cocok sama muka Cocok kok Roni itu agak sedikit Europe-Europe Oh Europe-Europe Ya kan Immanuel itu agak sedikit Kristen-Kristen Kristen Europe Atau area-area Israel gitu Mukanya gak nyampe Kalau Mongol itu dari mana Om Mongol lebih cocok dengan muka Karena memang like Mongolian Stressnya tuh karena kacamata di kepala Oh iya kan yang minus matanya Otaknya Oh otaknya Saya otaknya Otak yang stress Katanya lahir di Manado Aku di Sulawesi Selatan Om Kita dekat Orang Selatan Aku Makassar Makassar mana Mi Makassar kotanya Di ketanya di jalan apa sih Iya di ketanya Emang kita tau kan Makassar Sampai tempat bencong aja gue tau Kita dekat Kita dekat sama-sama Sulawesi Tapi kalau mereka menado Kata itu udah Pasar banyak itu Pasar ekstrim temo Iya ekstrim Iya banyak disana mah Uler ada Anjing-anjing Anjing mah ada yang dimakan Tapi kan sekarang Udah ada peraturan baru Bahwa Binatang Kayak anjing Gak boleh dikonsumsi Gak boleh Dimakan lagi sekarang Jadi kan Saya juga Bukan Pencinta binatang sih Tapi Buat Untuk makan Kayaknya masih ikan lebih banyak Kasiannya Kalau bisa dimakan itu Iya soalnya Aku tau bahasa Manado tuh Hei Mari kita berdoa Gak boleh Itu kalau lu ngomong ke ibu-ibu Begitu Wah biasanya batu pindah di mata Gak boleh Artinya apa Om itu Itu sama bahasa orang Palembang Kampang Oh Kampang Kampang tuh buat motong gitu Oh Iya 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 Mongol stress Disebut sebagai komika termahal Para senior di dunia stand up comedy Bayaran tertingginya bisa mencapai Raffi Ahmad dan Sule sekali tampil Oh Iya terima kasih Tapi itu juga Hanya sekali seumur hidup Hanya sekali Sampai sekarang belum ada lagi yang bayar 200 juta Oh Bungal banget Om Iya Bagi gak li Iya Muka Muka Seperti kita harus banyaknya Ngorok gitulah Iya Bener Mongol stress Mulai karirnya pada 2011 Udah lama banget Om Iya 13 tahun 13 tahun Bosen gak Enggak sih Enggak ya Soalnya Paling enak 15 menit Thank you Gua Mongol pulang Oh iya Dapet tuh 50 juta Oh Jadi Sombong ya guys Gua di handphone tuh Suka ada yang ngiring gitu Apa Kerjaan Buat Metek Dapet 2000 gitu Gua langsung balas Saya udah punya penghasilan 50 juta Per 15 menit Orangnya langsung bilang Sombong Pak ajak dong Saya pekerjaan Saya tuh lagi butuh pekerjaan Karena kan Sekarang lagi bulan puasa Bu Jadi Pekerjaan stand up tuh susah Kenapa Kan gak mungkin buka puasa pake lawak Kan harusnya tau Zia Kan bisa tau Zia dikit-dikit Ada komedinya gitu Itu udah punya Apa Habib Jafar Saya kan Kristen Saya memang hafalnya et alkitab Kurang laku ya Kalau lagi bulan puasa Iya Jadi Mau ngepet aku dosa Tapi kan selain serap komedi juga main film Oh main film aja nih banyak Ada film Mursala Finding Sri Mula Komik 8 Masih banyak nih film-filmnya Cuman kan Tawarannya jadi bencong lagi Saya tuh main film banyak Ada 41 Tapi cuma Cuman 7 Jadi laki 34 nya jadi bencong Agunya kayak jadi 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 Bencong Bencong Gila Empat aja kita ngondek Apalagi 34 31 Tapi om Dulu berarti Starting itu dari komedi dulu ya Ya 2011 Stand up comedy yang 2012 Langsung dapet film Dan Waktu itu langsung jadi pemeran utama 3 Film apa tuh om Mursala bareng Ryo Dewanto sama Titi Syuman Saat itu beliau namanya Titi Syuman Sekarang udah Titi Raja Bintang Terus Terus Itu film paling keren loh Soalnya saya datang castingnya cuman disuruh ngomong bah Bah Ya Orang lain kan ada dialognya Blah 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 Ya keluar air mata gitu Mimik serem Mimik nangis Terus kita enggak Cuman oke bang Action Bah Terima kasih ya Jadi cuman ngomong bah Langsung jadi pemeran utama Iya Jadi pemeran utama 3 Jadi stand up comedian tuh ada banyak yang main film Tapi mereka masih jadi cameo Kadang cuman keliatan ininya doang Tangkuknya dong Kalau saya langsung pemeran utama Terus aku juga pernah denger-denger sih Ketanya om tuh pernah apa sih gereja setan gitu ya Aduh udah capek ngomongin cerita Udah capek ya Aku juga udah pernah tau sih Kan lu pernah ketemu pernah bahas gitu Matanya om ini jadi setannya ya Bisa sih sebenarnya Kayaknya enggak deh Tapi kalau bicara gereja setan kan ini ada sebuah komunitas Yang mengajarkan anak-anak muda tuh tidak percaya dengan Tuhannya Nah jadi Ateis Iya maksudnya kalau Ateis kan memang dia murni Hanya untuk tidak percaya Tapi kalau satani kan dia lebih fokus Bukan cuman tidak percaya Tapi kita juga menyangkal iman kita Kan kalau Kalau kita beragama Kristen kita enggak percaya Yesus Kita kalau agama Muslim kita meragukan Nabi Muhammad Jadi tuh Itu adalah salah satu Kerjaan mereka Cuman itu kan Dulu Bu Nah sekarang kan maksudnya Kalau saya ingin balik kesana juga kan dosa Iya Saya juga butuh makan Bu Soalnya Mau cari kerja ya Berondong saya Cintanya banyak Oh ya udah Oke Kalau nyari cewek sekarang agak mahal Jadi berondong Iya sesama lebih murah kan Eh tapi gimmick ya Gimmick guys Jangan sampai gua digateng di rumah wah wartawan Gimmick gimmick dong Gimmick 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 Bahasa gaulnya apa Apa Ngaceng Kok bisa Oh berdiri Ya 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 kan Setelah bahasa Inggris Bahasa Indonesia berdiri Bahasa gaulnya ngaceng komedian Iya Aku enjoy banget om jadi ngaceng komedian Iya Enak banget Tapi disini om cari kerja kan Iya cari kerja Karena saya yang penting kerjaannya masih logit Bu Maksudnya masih Yang penting kan Ya buat Bayarin kartu kredit Kaya tiap bulan 60 juta itu cukup Oh Mahal ya lifestyle nya Ya Sorry ibu kan Udah ga lagi ke Monas Karena sekarang pacaran itu udah ga lagi cewek diajak ke Monas Kemarin dong om Gue kemarin ketemu cewek kan Mau di gebet nih Terus Mau ngelajak nih Neng Monas yuk Eh dia nyahutnya gini Ah hari gini masih ke Monas ah Pasti kerak telur amateria Hahaha Jadi emangnya senayan si Iya sen si PI GI gitu loh om Aduh Bapak Sorgawi Este manisnya aja Este manis aja tuh 28.800 Iya kan panas om kalo sekarang ke Monas tuh Tapi masalahnya juga ga dapet segelas Mas kalo lu beli gula kan dapet sekilo setengah Iya Emang malas karena om kalo pacaran Nah sekarang tuh aku ada buka Disini tuh ada lowongan jadi food tester Kan om suka makan makanan ya Menado mbak Iya menado kak Saya menado cantik Rica-rica Soal makan mas semua makanan Bahkan kaki meja kalo boleh di sup juga kita sup Napas banget disitu ada lowongan food tester gitu Mata aku cocok banget karena om kayaknya kemampunya pas ya Iya saya indera pengecap itu di atas rata-rata Iya ini mudah banget Iya Dari binata dari pokoknya sampai leher juga kita kecap gitu Oke saya mau ngetes dulu Itu kecap apa kecup ya Iya kan mas ya Ini mau minum dulu Oh iya Eh bukan bukan ini 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 Di sini Saya bintang pangangnya mbak Jadi ketakutan jangan di hipnotis Ih cantik kadang-kadang ya Kadang-kadang selalu dong Selalu ya Ini asisten saya Ini CWPA Lu aman yang ditempel-tempel begini Lu ketemu emak gua didoain Ini pimple patch om Oh namanya pimple patch Bukan nipple patch ya Oh ada Ada Ini kemarin gua juga disuruh temen Oh lu beli tuh Apa timpilan tete Gue bilang ngapain tete gua ditempel Ampere gak menonjol pentilnya om Nah lu tau gak kenapa pentil laki itu suka Menonjol Suka offside Kenapa Karena waktu ngapain sesuatu tuh Dia mainin burungnya pentirnya dikelintir Ya Cut ya Cut ya Cut ya Edit ya Ya Tapi kalo Kalo saya sih makasih ya buat minumannya Belum ada brand masuk ya Ayo lah temen-temen brand Iya kan Kita bisa saling take and give Iya take and give Iya lah Artis kalo daten kan utromoin produk mahal Iya mahal Mongol lagi Langsung rame gak sih Iya Boleh lah next Iya nextnya Jadi saya tuh butuh banget pekerjaan Iya ini pekerjaan yang gue testan Jadi tukang pijit juga gak apa-apa Pijit plus juga jadi Jangan Minus-minus kalo disini Pijit plus itu kan otak kita yang ngeheng Sebenernya kalo dia negatif Kenapa Karena pijit plus itu Maksudnya sambil nyanyiin bisa Pijit sambil makan Addisional plus plusnya Jadi bukan plus yang negatif Jadi porno itu bu Bukan dari kitanya Tapi Tapi dari otak kita Tapi kan otaknya punya kita juga Tapi kan otak lo ngeheng dikit-dikit Mendingan bawa dalam konsep Dimana gue berpikir hari ini Gue harus nyari duit Gue usah mikir yang Oke Betulah kenapa saya ngelamar bu Iya Saya S2 kok bu Tenang aja Apa itu S2? Sarjana S2 Astra 2 SD SMP lulus Dah lebih jago saya Saya S3 Wih SD SMP SMA juga Wah saya mau masuk SMA Nek oma saya gak kasih saya sekolah Kenapa? Saya disuruh jadi pembantu Menes kan bu? Lumayan Kebetulan cocok sama muka Nih boleh deh kalau Mau pulang? Gak gak kamu ambilin itu dong makanannya Aku tes dulu ya kemampuan Om Dalam hal mencicip Mencicip Kamu ngelini beberapa hari lalu ke place Indonesia ya? Ikut tes Wow Jadi gak enek Iya soalnya kemaren aku liat kakak ada di Elvi Oh burju banget Mau beli om? Tapi aku kaget tau Kenapa? Saya kirain Ngerampok Saya makan Elvi Ya cuma nanya-nanya doang Semua tas di display gua tanya Abis itu makasih ambas Saya lagi disuruh orang Suruh tanyain harga Soalnya gak cocok Masih bagusan kresek Karena kresek bisa Bisa dipakai untuk segala hal Masuk lagi hujan-hujan begini Buat jas hujan kepala Iya Aku mau tes dulu ya kamu mau ambil makanan Pokoknya bu Saya disuruh ngebersihin apapun Karena jadi OB Jadi AP aja juga bisa bu Boleh Boleh Tapi disini bukannya sih Food tester Iya Gampang banget kok kerjanya Cuma nyaman-nyaman makanan gitu Mau kan Tapi pertanyaan aja abis ya Oh iya Oh iya Boleh ambil sih Nah ini om makanannya Ini om mau dicicipin nih Hah Ini makanan yang mau dicobain Kenapa jadi makanan meo Ini tadi juga nih dicoba nih Cepet lau cocok Saya makan kucing udah tobat Tapi aku caranya food tester buat makanan kucing aku Tapi kan saya gak mungkin kucing bu Saya anak baik-baik Enak kok makan Aku gak tau ya Makanya coba dulu om Enak kok kayaknya Jadi dikit coba dikit aja Kalau aman aku kasih ke kucing aku gitu Aduh bu Saya kucing tuh takut Kenapa Banyakan curhat mama sakit Ih Jadi mau gak ini kerjaannya Aduh bu Kayaknya ini pekerjaan yang membuat saya agak sedikit harga dirinya jatuh lho bu Kalau cobanya diam-diam aja jangan depan orang Enggak lah bu Sebutuh-butuhnya saya uang bu Ya setidaknya Ya gimana gitu Ya jangan makanan kucing begini Ya gimana dong Jadi kucing nih gak papa Jadi kucing lumayan loh S2 Jadi kucing lumayan loh S2 Iya Maaf kalo jadi kucing Emang Gimana sih Achan Gimana Kita curiga ini Gimana Aduh Hati-hati loh ibu Kenapa Keleman anda satu loh Selalu gampang dibodohin cowok Hati-hati ibu Baru juga akan terjadi Enggak aku mau pintar Gimana ini kerjanya cuma itu doang sih cuma cobain makanan kucing Kalau bisa enak buat kucing aku Tapi jajinya berapa ya bu Bisa diomongin Itu hitam per detik bisa gak ya Kejangan kemahalan Per menit bisa Setenak memang gila per menit bu Iya 15 menit 55 bisa Jadi saya keluar dulu ya Ya tergila dengan selamat dan jangan berbuang dosa lagi Tapi dia islam deh kayaknya Nah islam ya Ya bu saya kalau kayak begini Sebenernya sih bisa-bisa aja Kita yang nanti ini prediksi makin kedepan kita makin susah makanan bu Takunya makanan binatang juga dihantem Iya Cuman bagaimana kalau Kita sweet-sweetan aja ibu coba dulu Kan saya calon karyawan Ibu udah rasa belum Belum So why you not try Karena aku justru cari orang yang buat cobain itu Maka aku kan bayar Ngapain aku cobain sendiri Kenapa gajinya kira-kira Hmm Kamu punya berapa deh Kalo seandainya beli yang lima karat ama Bisa Tapi yang di Moistenite gitu Yang palsu gitu Gadis tiktok Wah korban skin care Kok skin care sih Aku punya temen tuh Kenapa Beli skin care di media sosial tuh Sekarang mukanya glowing banget tapi lehernya putih item Bawanya hitem loh ternyata Putih di muka leher hitem Kayak zebra ya Kayak kaki kena-kenal put Ya bu Kalau begini saya mah Berterima kasih sudah Mewawancara saya Tapi kalau untuk pekerjaannya Saya Mohon maaf Jangan dong Gak apa-apa Ada di luar Jadi apa Iya di luar juga masih ada yang mengelamaku Jadi kan Jangan Loh ini kamu aja deh Menurut aku cocok banget Karena orang menado kan Dekat dengan hewan Terus mulutnya juga Apa sih Lidahnya udah kebas gitu loh Karena banyak makanan Tapi kan ibu juga orang Makassar kan suka makan kan Ada campuran jawanya Oh ada jawanya Jawanya neng endi bay Jawanya malah Oh neng malah Iya Ya Allah Tuhan Jamah bibirnya Aku cuman diajaran itu sama temen aku Gak boleh Itu maki yang paling kasar dimana Oh iya maaf Jadi kalau anda ketemu orang Ngomong-ngomong begitu Bisa sih kita perang dunia ketiga Ya kan Jadi Kita kadang-kadang Gak boleh percaya Omongan temennya Saya juga dulu begitu Pas mau beli buku wirosablem Di Senin Kata temen Nol Kalau ucapan selamat pagi Bahasa Batak Itu Bodak Itu ini apa Monyet ternyata Jadi pas mau masuk Ibu-ibu yang jaga bodat Diangkat kursinya Mulutmu kasar banget Loh bukannya bodat itu Selamat pagi Anak setan Ternyata Jadi kadang itu temen menjebak Ternyata menjebak Sahabat yang tidak Oh Ya kalau temen itu suka menjebak Baik mukanya Tau-tau datang menjemput Nah itu Tapi sahabat Biasanya gini om Kita jatuh Dia gak nolongin dulu Dia ketawain dulu Ya gak ada masalah Karena itu jadi konten buat dia Betul Ya Jadi sekarang mendingan kalau mau bersahabat Bagus sama binatang Tapi kan gak lucu saya disuruh tester Ya makanya kan saya bersahabat sama kucing saya Karena saking dekatnya sama kucing saya Anak mana kucingnya? Anak cibubur Oh Dia pake apa? MM Hih sekarang anak-anak Jakarta itu Hiburannya Sekarang main itu game Iya Mobile Legends Iya Ibu main ya? Main dong Sama dong saya Ya Allah Saya selama main Mobile Legends udah 5 tahun Hanya 2 hero Apa? Nana dan Melissa Oh Saya Melissa Holik Peringkat ketiga Eh jago Semampang only Oh Gak apa-apa Yang penting kan bahagia Gak apa-apa Yang penting main seru-seruan aja Atau bagaimana bu Kalau saya diajak jadi team Daripada bu gini Ini aja deh Apa? Tadi kamu menawarin jadi apa jadi Kang Pijit Kang Siomai Kalau Kang Tapi jangan mijit harimau juga bu Engga Soalnya kemarin di Cisarua Harimau itu katanya ada yang Keseleo Disuruh mijit Kita bilang kan kayak nyerahin jempol ya Ke dia ya Tapi ada tau om sekarang kayak Kretek-kretek buat hewan Kretek-kretek buat hewan gitu ada Itu sih masih bagus Tapi ada pekerjaan yang paling mahal harganya Sekarang di Jakarta 16 juta per jam Apa tuh? Ini Nyupin itunya Holland Bakery Wah Iya 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 Bagus loh Bagus bagus Iya kalau dulu kan katanya radio yang jam 12 malam sampai jam 5 pagi Ini yang paling mahal tuh yang Holland Bakery Itu betul banget ya Mudah-mudahan kan Holland Bakery boleh naruh roti Yeay Amin Tapi bu sekali lagi terima kasih Ya udah ada perjanain deh Jadi tapi bukan jadi Kang Shomai Bagaimana kalau saya jadi spiritual lilir ibu di belakang Biar ibu nggak lagi dibodohin oleh mereka Boleh Suka janji mani Engma aku nggak bodoh Engma aku nggak ditipu-tipu sama cowok Oh yakin bu Hahaha Mata ibu kayaknya berkata berbeda Hahaha Aduh Bu Saya cuma mau ngasih tau Iya Ibu itu cantik Ibu itu manis Terima kasih Punya penghasilan Iya Kalau bisa cari pacar yang sama Aku nggak punya pacar Masalahnya selama ini ibu carinya yang nggak punya Gitu loh Enggak kok Jadi ibu jangan sampai punya berlian Tau-tau tinggal besi putih Oh iya Iya kan Guys Aku uang katakan kayaknya Hahaha Aku dibaca-bacain nggak Ya namanya juga pekerjaan saya Sambilan tubuh sebagai Selain jadi stand out komedian juga Saya bisa baca tarot Oh iya Mau 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 Tapi ya honornya dua kira setengah ibu Iya nggak apa-apa Itu setara dengan satu story saya Jadi nggak enak ibu Tapi ibu saya barusan abis syuting film bu Oh film apa Minta tolong nanti yang nonton ini nonton filmnya Boleh film apa tuh om Judulnya gereja setan dan saya jadi setannya Wah ini beneran gak sih Beneran Beneran Itu ada video bajakan gitu Oh jangan Filmnya beneran Beneran ya Tapi nontonnya nanti di bioskop kali-kali satu Hahaha Tau nggak om Kenapa Kalau misalnya nonton bioskop tuh gelap-gelapan Karena apa ya Karena kalau terang-terangan Kagum om om itu saya Beneran Saya kagum banget sama om Makanya tolong diterima dong kerjaannya nih jadi Tester kucing Kagum sama gue Tapi dibodohin oleh orang lain gitu Aduh Tapi nggak apa-apa Pokoknya sukses ya buat ibu ya Buat konten inti juga Iya Buat temen-temen semuanya Amin Jangan cuma nonton Iya apa om Harus subscribe juga Weee Kenapa harus jadi subscribe bang mongol Biar kita menjadi keluarga bersama Oh Ini banget Ini udah Nah Ingat Sarangnya tuh begini Duit begini Iya kan Sarangnya tuh begini I love you I love you Duit begini Kalau begini Apa tuh Sarangnya sange sange Bukannya lu baru abis dibodohin Jangan sampe honor 2 episode abis lagi loh Ya udah Ya udah Terima kak Tapi bu saya tidak menerima pekerjaan ini Ya gimana dong Pokoknya bu Kalau besok-besok ada buat ngitung duit bu Butuh lidah saya siap Oh gitu ya Iya Gak bisa Please dong terima Ini susah banget cari orang yang mau kerja buat tester ini Masalahnya bu saya agak kurang Maksudnya kucing lagi ya bu Kayak kornet deh rasanya om Bagaimana kalau kita goreng campur dengan telur dadah Karena di Amerika tuh sarapan pagi gak ada nasi Iya bener Mereka semua ter Apa bahasa Inggris scrabble Scrabble Apa scrabble ya Oh scrabble 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 egg Ini kayaknya kursusnya wall street ya Kita memang kursus pasar minggu Kadang gurunya gak dateng Iya Kita dikasih kamus Ini gue kemaren ke Amerika begitu Pake scrabble egg Enggak ada nasi Roti 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 kalau enggak kentangnya gak dikupas Kan malas berarti mereka Iya Kentang gak dikupas Enggak dikupas Cuma dipotong itu terus digoreng Udah gitu telurnya di Yang abur begitu Enggak ada sendok di Amerika bu Makannya apa Pake garpu Lu bayangin nih telur begitu Dicolok pake garpu Om ngapain dulu ke Amerika Risa Manggung Iya Ada acara disana terus Saya langsung bilang saya lebih suka Indonesia bu Kenapa Toilet di Amerika Bu saya boleh jujur Ikutin tinggi orang Amerika Oh tinggi banget ya Urinoirnya 180 Kita 156 Ditarik-tarik gue bilang gak nyantai kesitunya Dikat Udah begitu kita lagi minimalis Masa pake selang Pake botol Pake botol Malu kita kalo pake botol Ketawa nama cewek Ntar langsung ketawa Punya kamu kecil kan Tapi sebenernya buat temen-temen Kami tuh jangan bilang kecil Kenapa Karena biar bagaimanapun Arab Rusia tuh sama Nigeria besar Iya Gatau sih om Iya Tapi penduduk terbanyak di dunia India dan RRC Kecil berarti Sekarang gue tanya sama libu Gajah anaknya berapa? Satu Pikus Satu Dua puluh dua Oh iya Gajah anak satu Kurang gede apa? Berarti lebih gacor Yang kecil Kecil Yang kecil Sekarang mau nanya Jarum jahit buat baju Dengan jarum jahit buat kursi gedean mana? Buat kursi Kursi Nah Tapi coba lihat Jarum jahit yang buat baju Dia gak pernah bengkok konsisten Patah kalo patah Ngerti kan bu? Ini sebenernya kita ngapain Ngomongin apa sih ini? Dari lamaran Makan kucing Ya udah jadi gimana ini balik deh Baliknya saya mungkin tidak menerima sekali lagi bu Mohon maaf Beribu-ribu maaf Kecuali Ya gajinya dua digit gitu bu Ya gak bisa gak masuk Budgetnya kalo segitu Budgetnya berapa ya bu? Ya cuma satu digit U 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 Thank you Terasaan gak di interview? Oh jadi di ramal gitu ya? Aduh aku pusing banget sih Ah belum menemukan orang juga buat kerja di sini Aduh Apa aku resign juga ya? Kok aku resign? Terus emangnya gak lanjut Terima kasih telah menonton!